Sialom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam damai sejahtera Kristus, Tuhan memimpin memelihara kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Pada saat ini kita mau bersama di dalam lilim pengharapan untuk mengalami perenungan kebenaran firman Tuhan. Namun kita bersatu hati dalam doa, minta pimpinan Tuhan untuk kita menjadi penengah dalam pelaku firman yang hidup. Kita bersatu hati dalam doa. Bapak yang penuh anugerah, tolonglah kami untuk terbukakan kebenaran firman-Mu sehingga kasih karunia dan kebenaran firman Tuhan senantiasa menolong kami untuk hidup di dalam rencana kendak Tuhan. Kuduskan layakan diri hambamu dan kami semua supaya sungguh boleh mengalami kuat kuasa kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdiam diri menuju penyelamatan Tuhan. Jefanya pasal 1 ayat 7 Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Bapak ibu saudara terkasih, manusia berani berbuat dosa karena tidak peduli pada keberadaan Allah. Setujukah kita? Umat Allah pada konteks Nabi Jefanya menganggap Allah sudah tidak aktif lagi. Kalau kita perhatikan ayat 12b. Padahal Allah tidak pernah tertidur. Allah tetap memegang kendali. Suatu hari Allah akan menunjukkan kehadiran dan kuasanya. Pada waktu itulah Yerusalem yang adalah kota terpenting dan simbol kebesaran bangsa Yehuda bagai digeledah dengan obor ayat 12a hingga tak akan ada yang terluput dari hukuman Allah. Pesan kitab Jefanya berisi pesan tentang hukuman Allah yang akan menimpa bangsa Yehuda. Hukuman atas dosa-dosa Yehuda. Bapak ibu saudara terkasih, dosa apakah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga kita bisa belajar terhindar daripadanya? Yang pertama, mendua hati. Kalau kita perhatikan Jefanya pasal 1 ayat 5, janji setia kepada Tuhan tetapi menyembah dewa lain, dewa Milkom pada saat itu. Beribadah kepada Tuhan tetapi memilih beribadah kepada ala-ala palsu. Tanpa disadari kita seringkali menduahkan Tuhan. Beribadah dan taat kepada Tuhan. Tetapi kadangkala bergantung kepada manusia. Mengandalkan kekuatan atau kekuasaan yang lain selain Tuhan. Orang yang bergantung pada kekayaan atau kuasa yang mereka miliki. Materialisme telah mendasari hidup mereka. Mencari orang-orang pintar, cinta uang, hawa napsu, keselakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang kedua, berbalik dari Tuhan dan tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Kalau kita perhatikan Jefanya pasal 1 ayat 6, Allah bagi bangsa Yehuda tidak lagi punya peran apa-apa dan berdiam diri tidak menolong Yehuda. Kita sering juga tidak mencari Tuhan dan tidak bertanya pada firman Tuhan ketika lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Masa bodoh dengan Tuhan dan berjalan tanpa bimbingan firman Tuhan. Kita sering tidak taat lagi kepada Tuhan dan firmannya karena tidak lagi firman Tuhan. Dan Tuhan tidak relevan. Dan kita punya kemampuan sendiri di tengah situasi kondisi yang membuat kita terjepit dari pergumulan hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita merenungkan bersama melalui pesan Jefanya ini. Bagaimana dengan kita yang tidak tersangkut paut dengan semua konteks pesan Jefanya pasal 1 itu? Hiduplah dalam kekudusan. Agar murka Allah jangan menimpah kita. Nanti lihat Jefanya pasal 1 ayat 7. Betapa serius Allah menghukum orang-orang berdosa. Tak ada kompromi sedikitpun. Begitu kejamkan Allah? Tentu tidak. Allah tidak pernah bermaksud membinasakan manusia. Namun bila umat yang Allah kasihi kemudian berbalik dan melawan Allah, maka tentu saja hukuman harus Allah nyatakan karena Allah adil adanya. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali bermain-main dengan dosa. Sebab nanti akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Dan bila berhadapan dengan panasnya murka Allah, tak ada kekuatan apapun yang bisa membuat orang menghindari hukuman Allah. Meski demikian, tidaknya ketatan kita bukan hanya karena kita takut hukuman, melainkan karena kita mengasihi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah memberikan hidupnya kepada kita. Maka, marilah kita isi hidup kita dengan melakukan segala sesuatu yang kudus, yang berkenal di hati Allah dan yang memuliakan namanya. Bapak, Ibu, Saudara, Terkasih, apa yang harus dilakukan bangsa Yehuda dan kita bisa belajar daripadanya? Dia hanya pasal 1 ayat 7 dikatakan, Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan korban dan telah menguduskan parah undangannya. Berdiam diri berarti menerima apa yang Allah akan lakukan bagi bangsa Yehuda, termasuk kita umat pilihannya, tidak membela diri, dan tidak menyalahkan orang lain atau situasi kondisi sekitar. Tetap hidup bersama Allah melalui anugerah dan kebenaran firmannya di dalam kekudusan agar murka Allah jangan menimpa kita. Berdiam diri berarti pula pasrah terhadap keadilan Allah yang berlangsung, yang menghukum orang bersalah, berdosa, namun percaya juga terhadap belas kasihan Allah. Allah memang membenci dosa, tetapi mengasihi manusia berdosa. Walaupun ada bayang-bayang hukuman, tetapi tetap ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Terkasih, bila batin kita sedang gunda dan kacau oleh berbagai pergumulan di dalam kehidupan di masa pandemi ini, kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita sungguh butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Hanya dalam berdiam diri di dalam kehandingan kita bersama Allah yang kudus, kita diarahkan anugerahnya untuk bisa melihat pokok masalah secara tepat serta secara tepat pula membuat keputusan. Marilah kita isi hidup kita dengan melakukan segala sesuatu yang kudus yang berkena di hati Allah dan memuliakan namanya. Pengkotba 4 ayat 6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Dan ingatlah selalu, dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus Allah Israel dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!